Pada prinsipnya, PMK akan kita coba tangani berkolaborasi dengan semua pihak. Hal itu disampaikan Kapolresta Mataram Kombes Paul Mustofa yang menyebut bahwa upaya pihaknya dalam mencegah semakin meluasnya PMK khususnya di wilayah kota Mataram adalah dengan melakukan penyekatan atau pembatasan pergerakan hewan ternak yang masuk ke wilayah antar kabupaten maupun kota Mataram. Kegiatan penyekatan ini tentunya akan melibatkan pemerintah provinsi dalam hal ini adalah dinas peternakan provinsi maupun daerah untuk bersama-sama mencegah wabah PMK. Selain itu, hal lain yang juga akan dilakukan Paul Mustofa Mataram dalam hal ini adalah dengan melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak karena pada dasarnya penanganan PMK sama penanganannya seperti penanganan COVID-19. Penanganan PMK hampir sama penangannya dengan COVID-19. Tentunya kita juga mengejar berkaitan dengan vaksin yang ada pada penyekatan atau menerus kita melaksanakan sosialisasi kepada seluruh peternak karena pun mencegah berkaitan dengan perkembangannya PMK. Di beberapa wilayah di Jawa, kemudian saya kemudian dari Jawa Timur memang memperlakukan semacam penyekatan. Penyekatan dalam hatian membatasi pergerakan hewan ternak sapi yang termasuk ke wilayah antar kabupaten. Namun dengan melibatkan jenis peternakan yang ada di konta maupun di provinsi. Karena apa? Bahwa khususnya sapi menjadi bahan kebutuhan masyarakat pada pusat lagi. Di sisi lain, sosialisasi kepada para peternak sapi juga perlu dilakukan sebagai upaya dalam memberikan pemahaman kepada para peternak sapi bagaimana cara merawat hewan ternak mereka agar terbebas dari wabah PMK. Tentunya, dalam hal ini pihaknya akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan dinas terkait. Dalam hal ini, dinas peternakan provinsi NTB.